Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Le Mans English Solution Jadi solusi bahasa Inggris yang dipandu oleh Le Mans Ini program panduan praktek langsung kecakapan bahasa Inggris standar ya Dan yang kedua ini saya gak busan-busan nih Narasi ini saya selalu sampaikan Belajar bahasa orang lain secara autodidak atau mandiri Kalau tanpa pembekalan, tanpa panduan Rasanya sangat tidak mudah mencapai tujuan teman-teman Gitu ya Itu berdasarkan pengalaman, pengalaman saya sendiri ini teman-teman Inilah metode solusi Bagaimana menguasai percakapan bahasa Inggris standar yang benar Jadi programnya fokus belajar berbicara atau belajar ngomong Sekali lagi nih, fokus belajar berbicara Jadi bukan menghafal kata per kata atau pilihan kata Bukan itu program saya Jadi kalau supaya berhasil ya, target supaya berhasil Terutama bagi pemula atau semua kalangan Wajib mengikuti pembekalan Jangan sampai Mohon maaf ini Gagal maning, gagal maning Ya kan Jadi fokusnya belajar berbicara Bukan menghafal, bukan prioritas menghafal Pilihan kata atau kata per kata Oke ya teman-teman Nah Pembekalannya ini Yang tadi saya katakan Yang tadi saya sampaikan Pemula atau semua kalangan Wajib mengikuti pembekalan ini Pembekalannya 5 komponen baku Nah ini Kalimat sederhana 1 Standar SPOK 2 Verbal 3 Nonverbal 4 Ini tensisnya Inilah yang disebut pedoman Petunjuk arahan Supaya Tidak gagal maning Gagal maning Pasti berhasil kalau Teman-teman bisa akrab dengan yang namanya pedoman baku ini Makanya bagi teman-teman yang baru saja menyimak Silahkan simak dulu program perdana 1A sampai 10A Atau langsung 1T T kecil ya Tenggu atau 1C Boleh deh pilih Jadi jangan 1A Baru 1 langsung ke B Bicara kan 1A dulu sampai 10 Minimal 5 lah Itu program pembekalannya Nah setelah paham dengan program ini Program pembekalan Ini masuk program utama Latihan Fokus Dengerin Dialing this conversation Ini program Kelanjutannya ini Jadi programnya cuma Listening program Dengerin lagi Dengerin lagi Dengerin lagi Rutin bertahap Dan berulang-ulang Saya yakin Tidak akan gagal Maning Gagal maning Oke ya Nah kebetulan Pagi ini fokus Meningkatkan Gosar kata Fokusnya juga Meningkatkan Gosar kata Dan kebetulan juga Dialog bahasa Inggris ini Saya ingin buktikan ya Tanpa panduan ini Ini tanpa panduan nih Semuanya gak ada Warna nih Biar teman-teman tahu Ini yang saya alami sendiri Jadi saya bacakan aja Bahasa Inggrisnya Seperti ini Ini bukan gak boleh Boleh-boleh aja Sah-sah aja Teman-teman ngomong Seperti ini Sah Boleh Tapi kan fakta Di lapangan Sulit berkembang Oke ya Ini si Dio Sama si Eto Lagi ngobroli Malur ngidul Bahasa Inggrisnya Seperti ini Ya Jadi tanpa panduan Semua sekali Mulai di sini Sorry Where do you live? I live in Cikiniraya Street Jakarta You long live here? No Only two years You here to walk? Yes I work here As a marketing Street Jatinegara What job eh? The job about Insurance The job about Insurance Biasanya gitu In bank Privat How much you salary bro? In month 3 million By the way You how much? I'm not walk I just job Privat swasta Oh sorry 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 Friend What product bro? Many toys For kids Friend You two shop And shop Yes Every month I ask Money I ask money And You profit Many in month Yang satu month Has di month Yeah Many profit But little Little Sometime How long You job here bro? My job Very long You know I am Ini biasanya Gak disebut I am 2018 Start Padahal I am 2018 Start Oh 4 years Okay By the way How much people Working here BTW BTW Sorry How much people Working in you Yeah Many working 7 peoples Okay Now you live in Bekasi city bro Yeah With my family Wife And one boy Oh You very job like bro Because Your money Big I just only Small small job bro Small small Become heal Also private Good And you must reach friend Oh Thank you bro I can have You must too Okay Nice Nice meet you Goodbye Ini yang Nanti kita bahas nih Sekarang bandingkan Dengan yang di bawah ini Dipake Pake apa Pake panduan tuh Ada warna-warninya Seperti ini Tempannya sama Nanti kita bahas ya Okay Excuse me Where do you live? I live in Patrick Lumumba Street Near Government Bank How long have you been living there bro? I've been living there Since I was born Tell me what your activities is I am a mechanic And I have been working in service station For five years You mean that you have been an employee? Yes I have now Say to me what your job is I have private job And my wife and dad Work together We enjoy it very much Well you have said that You have private job And you have been working together Haven't you? By the way How much you get the profit in a month? Yes We get one Then I have to ship my profitness In every month Sorry Do you get five million roofs in a month? I would say that You are really correct brother Well done Congratulations Thank you very much I believe that You are going to be a director I mean I mean that You will be having Your own business Sooner or later God willing And thank you very much brother By the way How many kids do you have? Yes I have one son And one daughter He is 12 years And she is 10 years old I think that You are not only success In good mechanics But Also having two cute kids Well Well Many thanks brothers And good luck See you soon Bye You're welcome Bye Sekarang kita bahas Ya Ya Bisa aja Milih yang ini Boleh Coba Ya itu tadi Saya sering Sampaikan Sulit berkembang Ya Jadi belajar bahasa Inggris Itu gak ada Larangan Gak ada Tilang Gak ada rambu Ya kan Salah dikit Salah begini aja Boleh Jadi di bacaan ini Saya gak lagi bicara Soal bener-salah Boleh kok Ngomong begini Gitu Where do you live? Ini hafalan nih Sama dengan ini Where do you live? Kan tadi itu Makanya saya sulit Hafalan Where do you live? Benar artinya Excuse me What do you live? Benar Artinya standar SPOK Gitu Kayak kita bahas nih Sorry Mana tinggal? Gitu I live in Sikiniraya Street Jakarta Gitu Ini gue hafalan juga Ini kan Sebenarnya predicate Objek keterangan Udah SPO ini Udah standar Tapi kan gak nama-nama Cuma disini aja Gitu kan You long live here Ini gak Gak ada subject predicate Disini Ya Ya boleh lah dibilang Tapi Ini gak akan bisa berkembang Tinggal disini ya Gitu kan No Only two years Ya No Only two years Jadi jawabnya Tinggal disini ya Enggak Jawabnya dua tahun Gitu ya You here to walk Mesti kan you are here To walk Disini kerja ya Gitu No I'm walk I'm walk here As marketing Oh yes Yes I'm walk here As marketing street Jatinegara Jadi Sebagai marketing Di jalan Jatinegara Di wilayah Jatinegara Ya begini bahasa Inggrisnya What job ya Kerjaan apa tuh Gitu Jadi Saya gak bicara Grammar Salah bener ya What job ya The job about Insurance Kerjaan gue cuma Insuransi Bank Privat Bank swasta How much salary Bro Berapa gajimu Berapa gajimu Berapa gajimu In mon 3 million 3 juta Ya zaman dulu Lumayan lah 2 juta Ptw how much Btw disingkat Ptw you how much Gitu misalnya Gak boleh bahasa ingin Seperti gini Teman-teman Ya tapi gak apa-apa Ini kan bahasa di Bahasa di Informal By the way How much do you Have salary Harusungan begitu I not walk I just job Private swasta Oh sorry 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 friend What product bro Gitu Many toys For kids You suck To suck Jadi Mainan gitu Anak-anak Mainan anak-anak Jadi kerja di produk Mainan anak-anak Maksudnya Ya Maksudnya Di mainan anak-anak nih Anak-anak Bro Dari toko ke toko Nah warin dari toko Maksudnya Yes Every month I ask money Setiap bulan Saya tagi And you profit many Banyak loh Untungnya setiap bulan Ya Many profit Ya Maya But little Little Sometimes Kadang-kadang Dikit Gitu Boleh Gokong begini Gak ada larangan Orang boleh Pasti Europe English Is good Gitu Kalau lagi job Berapa lama Di sini Bro My job very long Koknya gak ada Tubi-tubian Di sini Very long Ya ada ternyata You know Tahu gak Dari 2018 Mulai Setujurnya kayak begini 2018 4 years Oke Oke Gak oke Tapi oke But How many people You're working here Ngomong-ngomong Berapa Kerewan Kerja di situ Ya Many My working Ada 7 orang 7 people Ini gak boleh Pake S 7 people Dan gitu Dia ngomong-ngomong Oke Now you live In Bekasi City Bro Yeah With my family Wife And one boy Oh You very job-like Wah You very job-like Ini bahasa apa Maksudnya You have A very job You very Very job That you like Ini kerjaan yang kamu suka Ini Bro Because Gak because Because Money big Because hasil uangnya besar Gitu I just only small-small job Ya kerjaan kecil-kecilan Small-small job Small-small Bekampil Tapi dikit-dikit Jadi bukit Gitu Also private Good You must read Friend Juga Barang-barang apa Kerjaan di Di swata juga pasti Barang kaya Friendly Oh thank you bro Makasih bro I can hope You must too Saya berharap juga Oke Nice meet you Goodbye Gak pake nice to meet Nice meet you Bye Gitu Oke ya Sekarang Nyambung nih teman-teman Nah ini pake Ini Excuse me Jadi bukan Excuse ya Excuse me Maaf Where do you live Sama nih SPU Jawabannya lengkap nih I live in Patrick Lombomba Street Near government bank Saya tinggal di Patrick Lomba Jalan Patrick Lomba Dekat Bank pemerintah How long have you been Living there Ini kalimat yang benar Sudah berapa lama Anda tinggal disini True I've been Jawabannya juga Persambungan kok Continuous nih I've been living there Since I was born Ini Persambungan Continuous Ini past Dan nonverbal Saya sudah sedang tinggal Itu harfiahnya ya Maksudnya Dia tinggal dari lahir Since I was born Sampai sekarang Masih tinggal disini Gitu maksudnya I've been living there Since I was born Sejak saya lahir Sejak saya dilahirkan Ini TNC Ini internasional Ya cuma saya menyampaikan aja Saya gak memaksa juga ya Saya sampaikan Inilah bahasa Inggris Yang bisa berkembang Tell me what your name What your activities is Isnya di belakang Karena ada tell me Ini namanya embedded question Kalau kadang Misalnya What is your name Atau what is your activities Kalau gak ada tell me nya Jadi kalau tell me nya dihapus What is your activities Kalau pakai tell me Tell me what your activities is Dia ada penjelasannya nanti Kasih tau dong Aktivitas apa sih Sari-sari gitu I am mechanic Saya am mechanic And I have been working here Working in the service station For five years Saya sudah Jadi Mechanic Di Bengkel motor Misalnya Selama lima tahun You mean that You have been An employee Masih lo jadi karyawan Ya Ya sahib Ini karyawan nih An employee Ya sahib Now Say to me What your job is Kerjaan lo apa nih Kerjaan lo apa I profit job And my wife and I work together We enjoy it very much Kerjaan Suasta lah Isti saya sama Gue sama Isti Membukin nih Kerja sama Tapi gue menikmati sekali Well you have said that You have private job And you have been working together Haven't you Oh tadi lo bilang Kerja sama Kerja sama Privat sama isti Yang dua Ya kan Gitu maksudnya Bahasa gaul-gaulnya gitu You have said Tadi kan lo bilang Tadi bilang gini Kerja sebagai Sebagai privat Bekerja bersama Dengan isti Ya kan Gitu Tapi lo ngomong Berapa tuh Penghasilannya sebulan How much Bukan kau tadi ya You how much Gitu Ini How much you get Ada by the way How much Tell me how much You get the profit in a month Ini Ini pengantarnya nih Ya kalau diganti Ini kalau dikasih koma Disini kurang du Tapi gak apa-apa By the way How much you get the profit in a month Yes We get one Then we get one Then I have to Then have to save My profitness In everybody Ya Berdapat lah Segitu Gitu Kemudian saya harus Nabung tuh Keuntungannya Setiap bulan Gitu Sorry Do you get 5 million Rufs in a month Saya kira 5 juta Gitu I would say that You are correct Di recording Ini kan Saya buat gini kan Sekitar tahun 90an Wah Dapat 5 juta Sorry Do you get 5 million Rufs in a month I would say Ya Betul Betul sekali Well done Keren Congratulations Selamat ya Thank you very much I believe that You are going to be a director Sebentar lagi Menjadi director lah Gitu I mean that You will be having Your own business Sooner or later Okay God willing Insya Allah Gitu And thank you very much Brother Berasih By the way How many kids do you have Berapa Mumpul Belum punya anak berapa Gitu Tuh Pertanyaannya kan Ini bahasa bahasa Yes I have one son And one daughter Bahasanya gitu Saya punya anak laki-laki Yang laki-laki Bisa 12 tahun Kebubuan 10 tahun I think that You are not only success In good mechanics But also having Two cute kids Rasa sih Lu gak sukses Jadi montir aja Tapi sukses juga Punya 2 anak lucu-lucu Gitu Well I many thanks Brother Terima kasih banyak Saudaraku Good luck Temu lagi ya Bye bye Terima kasih Gitu teman-teman Ini Teman-teman bisa Saya sih ingin membuktikan Dalam dialog ini Menggunakan Empat tensis Sesuai dengan pedoman Ini pedoman Ini Bagi teman-teman Tolong Apa sih standar Kalimat standar Apa sih SPOK Apa ya Verbal itu Udah saya jelaskan tuh Mungkin bisa dimulai lagi tuh Dari satu Satu A besar nih Z ini terakhir Sudah Nanti Satu A besar Yang Bab ketiga Bab satu lagi Ya intinya 45 tahun Bergelut Dalam Bahasa Inggris Memang disini Ada Kekurangan lah Saya maksud Kekurangan disini Nggak Grammernya Nggak lengkap Ini kan cuma Ya ini tuh Kekurangan Kekurangan preposisi Nggak tepat Itu diabaikan Aja dulu Karena yang itu tuh Nggak penting Penting nanti Kalau Ikut test Baru Teman-teman tuh Perbaiki Preposisinya Penempatan Preposisi Nah ini juga Saya nggak Nggak Bosen-bosen ya Jangan menomersatukan Pronounsation Jadi Bahasa Inggris Bisa ngomong Seperti Intonasi Seperti India Itu juga bisa Ya Excuse me Pedih gelip I live in Petri Membas The government bank Orang India Begitu Kalau ngomong Nggak ada yang protes Semua Boleh Penduluknya 2 miliar Dia ngomong Begitu semua Biasa Jadi Jangan berlebihan lah Merasa bersalah Dengan bahasa ini Karena bahasa orang lain Ini harus bertahak Jadi Jangan lagi Berdebat Masalah British Ngomong Nggak ada Teman-teman Bukan nggak ada Itu Waktu Kalau yang Mendewa Di wakang itu Lagian Kalau Ngelamar kerja Juga nggak mungkin Ditanya Teman-teman Lu pakai Bahasa Inggris Yang mana Yang ini Yang itu Oh nggak Saya ngerima Yang bahasa Inggris Yang itu Nggak ada Begitu-begitu Teman-teman Mengomong Sama Donald Trump Ya ini Bahasa Inggrisnya Kenapa sih Bisa Lancar sih Seperti Najwa Sihab Artinya Kenapa seorang Misalnya Karena Kosa katanya Sudah banyak Jadi Yang bikin Susah Itu sebetulnya Ya kebutuhan Kita-kita sendiri Katanya Mau lancar Kalau lancar Kan kosa katanya Harus banyak Saya nih Misalnya Mau ngomong Mau pidato Dalam bahasa Inggris Tentang Kegiatan Ekonomi Misalnya Kegiatan Sehari-hari Saya udah banyak Kosa katanya Betulnya Begitu Saya berpidato Misalnya Tentang Kedokteran Saya harus Tambahin lagi Kosa katanya Begitu Bahasa Inggris Tapi Kita udah punya Dasar Pedomannya Itu maksudnya Belajar pedoman Gak bisa juga Saya pidato Langsung Tentang Politik Gitu Lancar Belum Tentu Saya harus Belajar lagi Kosa kata Politik Begitu Tapi Susunannya Ini Kedomannya Gitu Oke ya teman-teman Jadi saya Sampaikan ini Saya Tulus Makasih banget Yang udah subscribe Makasih juga Teman-teman Yang udah komen Keren Makasih Tolong Bagi-bagi deh Teman-teman nih Ya Sama Suaranya Supaya Sempat-sepat Berhasil Gagal lagi Gagal lagi Gitu Ya ini sih Berdasarkan pengalaman Oke ya teman-teman Gitu lagi Mohon maaf kurang lebihnya Assalamualaikum Bye-bye